Pemerintah telah memutuskan kenaikan harga BBM jenis Pertamax menjadi 12.500 per liternya. Pemerintah beralasan kenaikan terjadi karena adanya kenaikan harga minyak dunia. Apalagi menurut hitungan pemerintah, Pertamax hanya digunakan 12% pengguna saja. Alasan pemerintah masih bisa dipahami, tetapi cara pemerintah mengelola psikologi masyarakat atas kebijakan ini menurut pengamat ekonomi perlu diperbaiki. Cara berkomunikasi pemerintah terkait kebijakan kenaikan harga BBM jenis Pertamax perlu diperbaiki. Hal ini disampaikan salah seorang pengamat ekonomi sekaligus Direktur Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Gajah Mada Ahmad Akbar Susamto. Kenaikan harga Pertamax menurut Akbar sebenarnya masih bisa dihitung wajar akibat kenaikan harga minyak dunia. Tetapi, menurut Akbar, kekurangan pemerintah adalah ketidaktepatan mengelola psikologis masyarakat akibat kebijakan tersebut. Yaitu karena cara menyampaikan beberapa statement yang menurut Akbar tidak tepat. Misalnya, di saat kebijakan ini dibuat, berkembang informasi dari pemerintah akan kenaikan gaji Direksi Pertamina. Belum lagi ada pejabat yang menyampaikan bahwa harga pertalat juga akan turut naik. Dua hal ini membuat dugaan tersendiri bagi masyarakat. Psikologi yang tidak terkelola menyebabkan terjadi ketidakpercayaan sehingga muncul gelombang perpindahan pemakaian dari pemakaian Pertamax menuju ke Pertalet. Di beberapa SPBU terpantau bagian yang melayani BBM jenis Pertalet pengunjung antri hingga jalan. Sedangkan di sisi lain, bagian yang melayani BBM jenis Pertamax terlihat sepi bahkan kosong. Jadi, pertama bahwa kita tahu memang terjadi kenaikan harga minyak internasional. Dan kenaikan harga minyak internasional itu memang menambah beban biaya produksi yang harus ditanggung oleh Pertamina sebagai produsen bahan bakar minyak. Nah, dalam hal ini yang dinaikkan adalah harga Pertamax saja. Nah, bukan harga BBM yang lain misalnya terkait dengan Pertalet ataupun Solar. Nah, konsumsi dari Pertamax ini kan sebenarnya mencapai sekitar 12-13 persen. Dan Pertamax ini adalah salah satu bahan bakar yang tidak termasuk bahan bakar yang disubsidi oleh pemerintah. Maka bagi saya sebenarnya di titik tertentu bisa dipahami loh kalau harganya harus naik. Tetapi persoalannya adalah, nah ini ada implikasi-implikasi yang harus kita perhatikan gitu ya. Pertama, bahwa ketika harga Pertamax ini dinaikkan, meskipun sebenarnya total konsumsinya hanya sekitar 12 persen dari keseluruhan BBM yang ada, tetapi secara psikologis memberikan pesan kepada masyarakat bahwa harga naik. Dan inilah yang kemudian ditangkap oleh pelaku-pelaku ekonomi yang lain termasuk pedagang-pedagang di pasar dan seterusnya bahwa mereka juga harus ikut-ikutan naik. Nah, efek psikologis ini penting gitu ya. Kedua, bahwa kita tahu antara Pertamax dengan Pertalit itu, itu substituting. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang adalah orang-orang yang awalnya menggunakan Pertamax, karena harga Pertamax naik cukup lumayan, mereka kemudian beralih menggunakan Pertalit. Dan apa akibatnya? Yang terjadi adalah masyarakat kesulitan untuk menggunakan bahan bakar Pertalit. Atau minimal mereka harus berebut, karena sekarang 12 persen itu pindah ke situ gitu ya. 12 persen yang tadinya menggunakan Pertamax pindah menjadi menggunakan Pertalit. Konsekuensinya apa? Ini sekali lagi secara psikologis menimbulkan perasaan bagi masyarakat, oh ini ada situasi yang tidak normal, situasi yang tidak bagus. Akbar berharap pemerintah ketika mengambil kebijakan krusial dan menyangkut kebutuhan masyarakat harus diimbangi dengan pengelolaan psikologis masyarakat. Hal itu agar pesan yang disampaikan mampu dipahami masyarakat secara tepat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Liputan Madu TV mewartakan.